Denny Sumargo bersama sang istri Olivia Alan hadir menjadi saksi dalam sidang atas kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat yang menjerat mantan manajernya, Ditya Andrista. Sidang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Juli 2022. Dalam sidang, Densu, penggilan akrab Denny Sumargo menyebut total kerugiannya mencapai 700 juta rupiah. Namun kuasa hukum terdakwa keberatan atas kesaksian tersebut, dikarenakan di dalam BAP atau Berita Acara Perkara, kerugian yang ditulis hanya sekitar 540 juta rupiah. Setelah itu memang ada penggelapan yang memang secara separuhnya dilaporkan, ada yang murni, jadi totalnya 700 juta itu kalau ditotal semua 1 miliar lebih. Jadi ada yang setengahnya doang nih, yang diambil. Diambil separuhnya? Ada yang diambil semuanya, bos. Nah, itu yang tadi gue nggak sebut. Masa yang diambil semuanya itu nggak disebutkan? Dan pengacaranya juga nggak mau nanya, karena ini beratkan dia. Sebelumnya, Dini Sumargo melaporkan mantan manajernya yang diduga menggelapkan uang sebesar 700 juta rupiah. Dini Sumargo melaporkan Ditya ke Polda Metro Jaya pada 29 September 2021. Ditya disangkakan pasal 372 dan 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!